Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam program Tabalong hari ini. Sejumlah sekolah di Tabalong tengah menghentikan sementara pembelajaran tetap muka karena terdapat warga sekolah yang terkonfirmasi positif. Dinas Pendidikan Tabalong pun mengingatkan pihak sekolah untuk melapor ke puskesmas terdekat jika menemukan warga sekolah yang sakit dengan gejala COVID-19. Lonjakan kasus COVID-19 di Satuan Pendidikan membuat sejumlah sekolah di Tabalong menghentikan pembelajaran tetap muka. Terpantau per 18 Februari 2022, sebanyak 5 sekolah di bawah naungan di Sdik Tabalong sudah memberhentikan PTM karena terdapat siswa yang terkonfirmasi positif COVID-19. Penghentian PTM sementara dilakukan selama 14 hari. Jika pihak sekolah ingin kembali menggelar PTM, maka harus mengajukan izin ke pihak distik Tabalong yang kemudian diteruskan ke pihak Satgas Penanganan COVID-19 untuk dievaluasi. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Tabalong, Tony Marwan, mengimbau pihak sekolah untuk melapor ke puskesmas terdekat jika menemukan warga sekolah yang sakit dengan gejala COVID-19 sehingga dapat diberikan penanganan tepat terutama dalam penelusuran kasus. Untuk mengingatkan kembali kepada Kepala Sekolah Dinas Pendidikan apabila menemukan anak yang bergejala menunjukkan gejala-gejala tidak sehat kemudian tenaga pendidikan dan kependidikan untuk segera berkoordinasi dengan puskesmas untuk dilakukan pengecekan lebih lanjut supaya kita mendapatkan apakah ini sakit oleh karena COVID-19 atau sakit biasa atau pelu biasa. Lima sekolah di Tabalong yang telah menghentikan PTM yakni SD Negeri 1-2 Belimbing Raya, SD Negeri 1-5 Belimbing, SD Hasbunallah, SD IT Anahal, dan SMP IT Ashabul Khafi. Saat ini pihak Satgas COVID-19 akan menghentikan seluruh PTM di sekolah apabila ditemukan terkonfirmasi positif meskipun hanya satu orang. Maria Upah, TV Tabalong melaporkan.